Aina pun sijaulah negeri peyadasa belacu Dacu guai andalan gantan ingki ditungkuti guai pewapinan Mangcebicek barusan kita denger salah satu kebudayaan dari tanah kompeng Memang tanah Sumatera Selatan ini kayonnya dengan kebudayaannya Salah sikoknya kebudayaan kompeng ini Mungkin Mangcebicek kalau galak kondangan Baik dimanapun termasuk di Palembang Kalau ada yang nikahan wong kompeng Pastilah ada pemberian gelar adat atau adok Video kali ini kita akan mengulas mengenai kebudayaan kompeng Namun sebelum lanjut Mangdayat nak cerita ke kisah sedih Dan juga mengucapkan ucapan duka cita untuk budayaan kompeng Yaitu Bapak Baharudin Yang mendendakan syair di awal video ini Di Karanoke 10 hari setelah rekaman video ini beliau wafat Dan video ini Mangdayat dedikasikan kepada beliau Semoga video ini bisa menjadi manfaat Dan juga menjadi amal jariah untuk beliau Karanoke itu untuk mengenang beliau Di akhir video Mangdayat akan tampil ke syair beliau secara penuh Dan juga Tonton video Mangdayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Sampai jumpa Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Sebelum kita lanjut Berikut ucapan-ucapan dukacita Dari tokoh-tokoh kebudayaan Kumbring Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'ul Sekedua, Jat Lembaga Pembina Adat Kabupaten Optimur Turut berdukacita Atas berpulangnya ke Rahmatullah Seorang tokoh adat Kumbring Sekaligus penutur Sastra Tutur atau Sastra Risan Kumbring Berupa pisaan dan warahan Yang mulia Pamanda Bahruddin Ibrahim Adok Kaja Mulia Dalam usia 68 tahun Semoga amal, pahala, dan roh beliau Dapat diterima di sisinya Dan dapat ditempatkan yang layak Yang terbaik di sisinya juga Bila itu, Pekualidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul Telah berkurang kerahmatullah Seniman Sastra Tutur Kumbring Bapak Bahruddin Ibrahim Adok Raja Mulia Saya Muhammad Ridwan SBDMM Kabit Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Okutimur Turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum diampuni segala kesalahannya Dan diterima segala amal ibadahnya Oleh Om Nuh Subhanahu Wa Ta'ala Amin, amin ya Rabbul Alamin Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul Telah berkurang kerahmatullah Tokoh adat dan sastrawan Kumbring Yang Mulia Kianda Bahruddin Ibrahim Adok Raja Mulia Saya Abdullah Aguchi Adok Mangkuratu Wakil Ketua Pembinaan Kabupaten Okutimur Turut berbuka cita Semoga amal ibadahnya Diterima di sisi Allah S.A. Dan diampuni segala dosa dan kesalahannya Amin Ya Rabbul Alamin Beberapa waktu yang lalu Mangdayat melok tim penelitian dari universitas terbuka Melakukan penelitian mengenai marga-marga Kumbring Salah satu yang kita bahas yalah mengenai kebudayaan Kumbring ini Jadi Kak Doh Kali ini Kulo pengen bertanya mengenai Adok Kumbring Ya Mangdayat Nah jadi Sebagai dari Yang sedang melakukan penelitian mengenai suku Kumbring Sebenarnya Adok itu apa kan? Jadi Sebelum dijawab Mangdayat Saya mengucapkan berduka cita yang mendalam Oh iya Sama Pak Bahrudin ya Atas kepergian Pak Bahrudin Raja Mulia Yang kami temui bersama tim penelitian dari UTI Ibu Meta Kemudian saya sendiri Dedy Irwanto Kemudian Pak Gianto Pak Gianto Pak Kemas Ari Panji Dan Pak Redi ya Dan Pak Redi ya Redi Mangdayat Jadi 10 hari setelah kita ketemu itu ya Iya 10 hari setelah kita bertemu Ternyata Allah sangat menyayangi beliau Memanggil beliau Kita mengucapkan semoga beliau Husnul Ultima Diterima segala amat ibadahnya Diterima segala amat ibadahnya Ditempatkan di tempat yang terbaik Yang paling mulia Di sisi Allah SWT Amin Amin Jadi Mangdayat Kalau kita berbicara mengenai Adok ini Adok ini pemberian gelar Gelar ya Atau jajuluk Atau gelaran Bahasa sana jajuluk Di dalam masyarakat Komering Dan biasanya Pemberian gelar Adok ini Disertai dengan pisahan Yang berisi Sair-sair Pak Bahudi Nah Mahum tadi Yang berisi warahan Setelah tutur ini Diadakan di waktu pemberian gelaran Ada pernikahan Kedua mempelai Dan diteruskan dengan warahan Mengingatkan Anak cucu itu Jangan sampai lupa Kepada orang tuanya Atau pendahulu Walaupun mereka sudah Tiada di dunia ini Itulah tujuan manusia hidup Ada hidup ada mati Nasihat-nasihat Ada kembali ada datang Kalau sudah kembali Enggak bisa kembali lagi Benar Walaupun melalui mimpi Benar-benar Ini sekarang akan dimulai Dengan gelaran Gelaran Bapak Liobodi Rahmadi Bin Haji Sahrin Nasir Diberi gelaran Atau aduk jajuluk Batin Temunggung Batin Temunggung pun Ya pun Ui Ui Jadi ada-ada Iringan musik juga harusnya Jadi Sayu Bukan hanya ada Sastra Tentu Jadi Fungsi alatnya tadi Kita ulang lagi Ulang lagi Ulang lagi Pengawal Pak Batin Matin Tolohana Tuhan Penyimang Minak Mawaril Bu Kelama Mulai meranai Sekitar bangga-bangga Kod Kemering Puji syukurannya Milik Allah Tuhan semesta alam Salawat tering salam Semoga tetap dicurah Ke atas junjungan kita Nabi Muhammad Mudah-mudahan dan insya Allah Beliau dapat menyertai kita Ajak dunia Sampai yaumil akhir Allah Amin Pengawal Pak Batin Tuhan Penyimang Minak Mawaril Bu Kelama Sekun Wahagamu Akili Dada Perpemangku Adat Liwabudi Rahmadi Bin Haji Saharin Nasir Pemberian Gelaran Atau Jajuluk Batin Temunggung Batin Temunggung Puun Bantang Adok Asabaipun Hati akas Sawahya Hanjak Siranta Hanjung Samam Sapu Bajak Serga Adok Mau Batin Temunggung Suku Kombring Memiliki perjalanan Catatan Sejarah Yang Panjang Berawal Yang kita sebut Dengan turunnya Tujuh Puyang Sampai Menjalani Masa ribuan tahun Sampai sekarang Di masa yang panjang ini Pasti terjadi Perkembangan Kebudayaan Awal Perkembangan Atau perkembangan Dari Adok Ini dewe Ini Cak Mano Ya Pertama Menurut saya Ada dua hal Yang bisa dilihat Dari Adok ini Di dalam perkembangan Awalnya Mangdayat Pertama Adok ini Berkenahan dengan Apa namanya Keberadaan Suku-suku Jadi jauh sebelum Masa marga Di Daerah Komring Bisa diomongi Bisa diomongi Awal Asalnya Suku Suku Dan Suku ini Sebetulnya Membutuhkan Status sosial Jadi Dalam perkembangannya Itu muncul Karena adanya Persoalan Status sosial Dan Kesukuan Kesukuan itu Bisa dilihat Dari gelar-gelarnya Mangdayat Jadi Gelar-gelar Di Komring ini Pertama kita Kenal dengan Sultan Kemudian Ada gelar Raja Ada gelar Mina Kemudian Ada gelar Radin Dan kemudian Ada gelar Temenggung Jadi saya Meyakini Ini sebetulnya Jauh sebelum Kesultanan Palemang Kesultanan Palemang Membentuk Marga Di Uluan Artinya Ketika Bersuku Di daerah Aliran Komring Ini masih Bersuku-suku Waktu masih asli Belum ada Alkulturasi Dari luar Belum ada Alkulturasi Dari luar Dan ini Sebetulnya Sangat Mengherankan Bahwa Hadok ini Hanya dikenal Di daerah Komring Saja Sementara Di aliran Sungai-sungai Lain Itu tidak Mengenai Hadok Jadi Itu hal yang menarik Hal yang menarik Berdasarkan Buku Hadatrek Van Nederland Indie Yang ditulis oleh Van Valenhofen Saya Mendapati Sebuah fakta Yang menurut saya Sangat menarik Bahwa Sebetulnya Gelar Adok ini Muncul dari Masyarakat Yang disebut Dengan Kekerabatan Pepadun Pepadun ini Artinya Wilayah-wilayah Di aliran Sungai Komring Kemudian di daerah Lampung Yang ada di Uluan Di Sekala Berak Kemudian Diteruskan Pada masa Abung Dan Ini yang merupakan Nenek moyangnya Orang Komring Dan orang Lampung Mengdayat Dari daerah Sekala Berak Ini Kemudian Adok ini Dipakai Baik oleh orang Komring Maupun oleh Orang Lampung Jadi dari awal Sekala Berak Sudah dipakai Sudah dipakai Ketika ini Pembentukan Suku-suku Di Sepanjang Aliran Sungai Komring Di Sepanjang Aliran Sungai Wai Kanan Dan Di Sepanjang Aliran Wai Seputih Mangdayat Daerah Pepadun Itu Mulonyong Yajapun Batin Temunggung Adokmu Pakai Mongjiman Akas Kiluan Rium Pukuk Miko Punyambung Engas Dari bukunya Pan Royen Palembang Si Marga Ketika Memasuki Sistem Marga Di Daerah Komring Adok ini Diadopsi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat Juga Karena Sudah Terbentuk Lapisan Lapisan Sosial Sebelumnya Masyarakat Makin Banyak Gelar Ini Melambangkan Sistem Patrilinear Yang ada Di Komring Artinya Anak Tertua Laki-laki Yang Dianggap Sebagai Orang Terhormat Perwakilan Keluarga Perwakilan Keluarga Yang Disebut Sebagai Penyeimbang Ini Dia Yang Bisa Menurunkan Adok Adok Generasi Berikutnya Diberi Adok Atau Jajuluk Ilunan Gatu Ilunan Gatu Adok Pakaimang Cimbuhanku Pajajiman Dia Umbay Adok Ilunan Gatu Mulan Yang Adok Sabun Ilunan Gatu Rinca Basinggawi Ma'impa Jamara Mulun Surah Mawat Ngecai Kon Adat Adok Atau Penyeimbang Itu Juga Terdiri Dari Tiga Lapisan Jadi Penyeimbang Keluarga Semua Keluarga Yang Ada Di Masyarakat Komring Itu Memiliki Masing-masing Memiliki Penyeimbang Keluarga Penyeimbang Keluarga Ini Adalah Anak-anak Laki-laki Tertua Dari Masing-masing Keluarga Mereka Bisa Mewarisi Atau Mewariskan Adok Ini Ke Generasi Berikutnya Kemudian Penyeimbang Dusun Menglihat Penyeimbang Dusun Ini Biasanya Dipegang Oleh Krio Krio Sebagai Kepala Dusun Dia Yang Menata Adok Di Sistem Keluarga Ini Di Dusun Tadi Dia Yang Menatanya Kemudian Kemudian Untuk Tingkat Berikutnya Adalah Penyeimbang Marga Yang Langsung Oleh Pesira Biasanya Di Pesira Ini Yang Mencatat Adok Adok Yang Muncul Di Masyarakat Komering Pada Masa Marga Ini Adok Ini Manglayat Di Sistem Perkawinan Keluarga Itu Di Adakan Di Sesat Marga Aina Pun Koko Wat Tawai Jeddah Nak Koti Koti Uti Utian Sikam Pajah Seng Keimanan Bu Jadi Tabi Pahing Alim Pura Semula Natibiti Dunia Idhat Tuhan Api Gantung Ngan Diri Bu Boya Dajak Ganta Nyepok Baban Puran Tee So Lagi Lekok Ngora Ibut Ram Ngadab Ilahi Huri Nunggu Dunia Selamun Kena Uji Tuhan Nimbang Hambana Bi Ampang Genawi Sembayang Sinamena Kunci Segala Gawi Kintu Bak Nyaman Dia Rambutama Tahati Cuti Bak Ulah Rata Sengandan Huri Mati Salah Harung Belanja Tisik Sadiku Bote Ini Jadi Perlu Dicatat Mang Dayat Pada Masa Marga Ini Adat Adat Yang Ada Di Kommering Itu Masih Sangat Murni Masih Sangat Asli Jadi Di Masa Marga Ini Mang Dayat Apa Adok Ini Berasal Semua Dari Akas Yang Orang Tua Bapaknya Berasal Lari Kommering Semua Rata Rata Hampir Dibilang Pada Masa Marga Ini Orang Kommering Artinya Jarang Melakukan Perkawinan Dengan Masyarakat Lain Terutama Untuk Perempuan Perempuan Itu Harus Kawin Dengan Orang Kommering Oh Pernah Itu Iya Kecuali Pihak Ayah Bapaknya Bisa Kawin Dengan Orang Di Luar Kommering Karena Masih Mewarisi Adok Adok Ini Adok Patrilineer Patrilineer Ini Patrilineer Inok Sikam Mak Kawa Um Mak Ngejuk Lagi Anak Umpu Goh Goh Dabai Bakas Tegak Ginti Kintu Jawoh Hentara Tinggal Kanang Buh Tim Timpuh Hari Raya Akas Umbay Arwang Kuti Mulanya Cawarna Nak Kolayun Wat Ati Kadar Bang Las Punya Tenggu Aipu Senggiri Indonasi Kam Mak Kawa Mak Mangka Daya Lagi Hagar Rintok Kisapa Kuti Sai Beti Hati Akas Payja Cerita Tiongkon Kunyin Kuti Umbay Mudang Agas Sara Soal Lagi Mak Kung Mati Dunia Sementara Mak Wat Kekal Abadi Lang Sampai Ram Telena Api Lagi Buta Hati Sakisah Manusia Huri Dilambung Bumi Pangkat Jam Rata Mak Baca Nolong Diri Sembah Yang Haga Dan Lupa Kunci Segala Gawi Dan Sampai Nuhan Kor Rata Nyul Sol Ram Dudat Tini Tuhan Mak Nanya Pangkat Api Lagi Rata Dan Lupa Rizyadat Mari Kuru Sarga Ketika Marga Ini Dihapuskan Di tahun 1983 Tetapi Adok Ini Masih Bertahan Sampai Sekarang Oleh Karena Itu Di Masa Sekarang Ini Di Daerah Komring Itu Punya Empat Cara Mendapatkan Adok Adok Itu Ada Empat Macam Pertama Garis Keturunan Lalu Kedua Ini Penyansan Yang Ketiga Pengangkut Yang Keempat Penghormatan Penghormatan Seperti Para Pejabat Yang Masuk Di Daerah Itu Seperti Dulu Kami Memberikan Adok Kepada Pak Jokowi Terus Di Oku Timur Yang Sudah Diberikan Adok Kejaksaan Negeri Terus Bapak Kapolres Sudah Diberikan Adok Itu Namanya Adok Penghormatan Oh Artinya Bukan Hanya Untuk Pernikah Dan Pernikah Dan Itu Yang Menggunakan Sastra Ini Dari Mana Sampai Mana Sepanjang Komring Hampir Seluruh Hanya Bedanya Daleknya Beda Kalau Dari Muncak Kabau Ke Ilir Daleknya Beda Lagunya Sudah Beda Tapi Dari Muncak Kabau Lima Marga Tentunya Itu Masih Sama Oke Pertama Adok Gelaran Penyeimbang Yang tadi Yang kita ceritakan Yang pertama tadi Kemudian Yang kedua Mangdayat Ada Adok Gelaran Penyeimbang Nah ini Biasanya Apa namanya Yang dari Ibu tadi Yang dari Ayahnya Ini Bukan lagi Orang Komring Tapi ibunya Masih Orang Komring Masih Komring Nah sehingga Kemudian Yang diambil Adok Napak Adok Ini dari Napak Akasnya Ibunya Yang Komring Yang ketiga Mangdayat Adok Gelaran Pengangkonan Nah gelaran Pengangkonan Ini Adoknya Biasanya Itu Diberikan Kepada Orang Yang berjasa Terhadap Masyarakat Komring Atau Orang Yang berhubungan Baik Dengan Sebuah Sebuah Keluarga Komring Biasanya Adok Itu Diambil Dari Apa namanya Napak Siapa yang memberi Iya Napak Akas Napak Akas Keluarga Yang memberi Gelaran Adok Ini Misalnya Mangdayat Ini Bukan Komring Kanan Komring Ada Angkan-angkanan Dulur Jadi Kakak Ngasih Mangdayat Gelaran Biasanya Dari Akas Saya Jadi Dari Akas Jadi Diambil Dari Akas Pengangkonan Pengangkonan Nah Yang terakhir Yang keempat Mangdayat Adok Gelaran Penghormatan Ini Merupakan Salah Satu Adok Baru Menurut Saya Mangdayat Karena Ini Diberikan Kepada Biasanya Pemimpin Daerah Atau Misalnya Pemangku Tertinggi Di Daerah Komring Atau Misalnya Kepala Instansi Di Tingkat Pusat Seperti Misalnya Di Tahun 2018 Itu Presiden Joko Widodo Diberi Gelar Komring Raja Balak Mangkun Negaran Lantunan Pertama Pemberian Gelaran Adok Tentunya Adok Bapak Leo Budi Rahmadi Dan Istrinya Yang Kedua Pesan Moral Yang Kepada Anak Cucung Yang Masih Hidup Sekarang Pesan Dari Nenek Nenek Minta Diurusi Jangan Bosen Jangan Lupa Solat Artinya Itu Seperti Pesan Gaib Gitu Ya Pesan Dari Kubur Termasuk Nasehat Nanti Biar Dia Jangan Lupa Solat Kita Mau pulang Kemana Jadi Sebenarnya Pembawaan Itu Juga Lampang Ya Ada Intonasi Yang Bener Apa Namanya Kalau Mesen Gini Harus Punya Nada Ini Kalau Dia Sudah Mulai Dari Pesan Moral Dia Bisa Nadanya Seperti Nada Nangis Karena Kesedihan Karena Dia Nggak Bisa Lagi Tapi Kalau Waktu Pisahan Dia Hanya Ngerangkan Bahwa Ini Dikasih Gelar Ini Di Dalam Perkembangan Terakhirnya Mang Dayan Dari Adok Yang Hanya Bersifat Adok Gelaran Penyeimbang Kemudian Berkembang Menjadi Tiga Adok Berikutnya Ini Mungkin Tidak Lepas Dari Apa Namanya Munculnya Keterbukaan Di Daerah Kumring Jadi Daerah Kumring Mulai Terbuka Terhadap Dunia Luar Itu Salah Satu Bentuk Menjalin Hubungan Baik Dengan Dunia Luar Salah Satu Hal Yang Untuk Membangun Komunikasi Dengan Dunia Luar Sekaligus Meminalisir Konflik Antara Orang Luar Dengan Daerah Kumring Satu Lagi Mengdayat Yang Perlu Menjadi Catatan Di Dalam Adok Ini Bahwa Yang Berhak Memberi Gelar Adok Gelaran Di Komring Ini Adalah Lembaga Adat Yang Kehormatan Ini Yang Kehormatan Tadi Aina Pun Si Ya Ulah Negeri Peja Dasar Belacu Dacuk Guai Andalan Gantan Inki Ditung Koti Guai Per Apinan Kunyina Pacak Laju Banin Buah Buahan Drian Jamal Langsak Duku Sinan Nunjukkan Ataman Nihan Musung Nengar Maju Hudun Hasin Wad Nihan Langsak Jamal Drian Sinah Singen Jakkon Negeri Tikenal Tigoh Dipah Yamanga Bangga Kon Bupati Senunda Rakyat Rihena Ditambah Jagung Pari Unyin Nyukma Dirasa Gantar Ado Wad Bukti Rakyat Ki Wah Rata Asir Ranta Kayuh Hati Cuti Bak Prabasa Mangka Sekasa Lagi Bak Imaz Kimak Cawa Bak Inton Kimak Budi Gantar 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 Rasa Seragam Menjong Dungga Resiki Adat Tungkok Dunia Jamal Kendali Diri Misal Putinting Baju Deng Deng Mungkir Di Bagian Paya Dasar Belacu Dengkir Dengkir Deng Sung Sung Kim Mawatan Sina Guna Benyulu Nenang Kopu Mikiran Rajin Rajin Bukilo Sembayang Ngadab Tuhan Unyin Pacak Laju Iman Jadi Sandaran Kutit Tamung Deng Nero Kundu Burugah Pulan Lincar Ilaman Lagu Lupa Gawat Simponan Itu Pesan Dengan Cucuk Yang Pasti Negeri Ini Maju Karena Penghasilan Yuku Duren Ada Jagung Padi Itu Yang Buat Makbul Negeri Ini Terus Pesan Dengan Cucuk Jangan Lupa Salat Air Uduk Penenang Diri Ilmu Dari Sekolahan Digunakan Jadi Memang Sumatera Selatan Ini Termasuk Salah Satunya Oku Timur Memiliki Nilai Budaya Yang Luar Biasa Dari Kalau Kita Jenggo Dari Sikok Tempat Itu Punya Budaya Masing Masing Jadi Sangat Kayo Dengan Budaya Di Sumatera Selatan Ini Demikian Dari Kami Kalau Memang Ada Salah Salah Kato Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wassalamualaikum